Hai semua, selamat datang di Dapur Ibu Henry Kali ini saya akan membuat bolu pisang kukus menggunakan 2 butir telur Saya menambahkan sedikit margarin ke dalam adonan Hasilnya, bolu ini tidak hanya lembut, moist, namun juga kurih Nah apa saja bahan dan bagaimana cara membuatnya? Yuk langsung saja kita mulai Pertama sekali siapkan 250 gram pisang yang sudah sangat matang Kemudian haluskan dengan menggunakan garpu Setelah pisang cukup halus, tambahkan 2 sendok makan kental manis putih Lalu aduk sampai tercampur dengan rata Siapkan 2 butir telur di dalam wadah bersih Kemudian tambahkan 90 gram gula pasir Lalu aduk sampai gula cukup larut Setelah gula cukup larut dan tercampur Tambahkan 1 per 8 sendok teh garam Dan 1 per 4 sendok teh vanili Kemudian aduk kembali sampai semuanya tercampur dengan rata Setelah itu masukkan pisang yang telah dihaluskan tadi Dan aduk kembali sampai tercampur dengan rata Selanjutnya masukkan 100 gram tepung terigu protein sedang 1 sendok teh baking soda Lalu ayak agar tidak ada yang menggumpal dan dapat tercampur dengan sempurna Setelah tepung dan baking soda tercampur dengan rata Tambahkan 35 gram margarin yang telah dicairkan Tambahkan juga 50 gram minyak sayur Selanjutnya aduk sampai tercampur dengan rata Siapkan loyang tulban diameter 18 cm Oles tipis dengan margarin Dan tabur dengan sedikit tepung Selanjutnya masukkan adonan yang telah tercampur rata ke dalam loyang Kemudian ratakan dan hentakan beberapa kali Setelah itu kukus adonan selama 30 menit atau sampai matang Nah ini dia bolunya sudah matang Namun untuk memastikannya saya akan melakukan tes tusuk Apabila tidak ada adonan yang menempel Artinya bolu sudah matang Selanjutnya keluarkan bolu dari dalam loyang Nah ini dia bolu pisang yang baru saja kita buat Saatnya untuk kita potong dan kita nikmati Bolu ini sangat enak Lembut, moist dan juga kurih Cara membuatnya juga sangat mudah Tanpa menggunakan mixer Yang terpenting takar bahannya dengan tepat Dan pastikan baking sodanya masih aktif Nah selamat mencoba ya Sehat selalu dan salam dari Ibu Henry Terima kasih telah menonton!